Rayakan Hari Anak Nasional, Serikandi PLN Jawa Timur ajak anak jalanan nonton bareng film dan bagikan makanan sehat. Mobilitas tamu dan undangan pada upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara dipastikan akan menggunakan sarana transportasi bus. Di mana sebanyak 97 armada telah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penggunaan bus, seperti dijelaskan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kaltim, Muistohir pada 14 Agustus, bertujuan untuk efisiensi pergerakan para tamu, serta mencegah kepadatan lalu lintas di jalan akses menuju lokasi upacara. Para tamu lanjutnya akan dijemput dari sejumlah titik menuju istana negara IKN. Menggunakan bus berkapasitas 40 hingga 50 penumpang untuk mengangkut sekitar seribu lebih tamu undangan. Mulai masyarakat sekitar IKN, tokoh masyarakat, hingga tamu-tamu kehormatan. Ini juga membutuhkan pembiasaan bagaimana kita bisa mobilisasi masyarakat secara efisien dengan menggunakan angkutan masal dan mendorong tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi dalam rangka efisiensi itu sebuah. Bus-bus pengangkut disiagakan di Stadion Batakan Balikpapan, dengan titik penjemputan tamu di Mapolda Kaltim, Masjid Islamik Center Balikpapan, dan Kantor Bupati Penajam Pasar Utara. Bagi masyarakat sekitar IKN, khususnya Kecamatan Sepaku, yang ingin mengikuti upacara akan difasilitasi bus dari kawasan plasa seremoni. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jelang kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.